untuk kalian yang masih pada bingung gimana caranya membuat airfoil karena airfoil ini sangat penting untuk pembuatan sayap pesawat RC khususnya yang sayap bentang panjang ya bukan yang jet saya akan tunjukkan gimana cara membuatnya nah airfoil yang akan saya buat ini merupakan airfoil dengan bentuk flat bottom ya kalau kita kelompokan berdasarkan bentuk airfoilnya ini termasuk bentuk flat bottom karena ada beberapa bentuk ya airfoil itu ada Symmetrical ada Semi Symmetrical ada under chumpirid ada juga refleksi dia nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya nah ini saya buat dari polifom ya beda lagi kalau misalkan proses pembuatannya itu menggunakan gabus gabus dekor seperti itu tuh kan ada alatnya lagi ada pemanasnya langsung jadi ya kalau membuat dari bahan polifom ini kita harus buat beberapa bagian ya Oke langsung saja kita contohkan cara pembuatannya untuk membuat airfoil maka kita harus mengukur terlebih dahulu lebar sayap pesawat RC nya disini saya bentuk setnya 15 cm maka untuk membuatnya jangan pas 15 cm disini kita buat 14 cm supaya ada gap untuk bagian penutup sayap bagian atas ya Nah jadi nanti ada gap tuh bagian belakangnya setengah cm bagian depannya juga setengah cm Oke dan ini adalah bahannya yang akan kita buat airfoilnya disini saya membuat 6 buah airfoil jarak antar garis adalah 1,3 cm untuk bagian lengkungan itu jaraknya 4 cm kita pola bagian lengkungan nya tarik garis lurus dari ujung ke lengkungan yang paling atas setelah itu kita potong menjadi enam buah bagian perhatikan pada video cara memotong bagian lengkungan Amplas bagian yang tidak rata Satukan kita akan melihat bagian yang tidak rata lalu amplas kembali airfoil siap digunakan sempurna terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih